Ya, Anda masih bersama saya Farah Pumtasi seputar Bandung Raya Malam pemisah seorang pasien balita Rumah Sakit Umum Cibabat, Kota Cimahi meninggal dunia Kamis kemarin setelah terserang penyakit demam berdarah denge atau DBD. Pasien tersebut pemisah tiba di rumah sakit dalam kondisi kritis atau demam di hari ke-6 dengan trombosit turun drastis dari 150 ribu menjadi 4 ribu mikroliter. Terima kasih. Di rumah sakit umum Cibabat, Rizky yang tiba Rabu pagi sempat sehari dirawat secara intensif, namun kondisinya sudah kritis dengan demam di hari ke-6. Trombosit Rizky menurun drastis dari normalnya 150 ribu menjadi 40 ribu mikroliter hingga akhirnya hanya 4 ribu mikroliter. Rizky menghembuskan nafas terakhirnya pukul 10 Kamis pagi. Sementara itu hingga Jumat pagi, pasien terjangkit DBD masih terus berdatangan ke Rumah Sakit Umum Cibabat. Namun jumlahnya menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dari total pasien balita dan dewasa yang berjumlah 71 orang, kini 60 orang masih dirawat secara intensif. Memang dalam kondisi yang sudah cukup berat, karena pasien datang dengan panas dengan hari ke-6. Jadi seperti tadi dikatakan oleh penyakit bahwa sifat rumah berdarahnya ini emas sakit risa 6 ke-7. Nah pasien ini hari ke-6 datang ke sini dengan trombosit yang rendah, kita rawat di resusitasi, di tempat penanganan di situ, kemudian sempat membaik sedikit, kemudian masuk ICU, jadi 24 jam. Jadi jam 10 pagi masuk, 10 besoknya, tapi kita menangani sudah dengan maksimal. Tapi kembali lagi bahwa pasien itu datang dengan kondisi memang sudah demam hari ke-6. Masyarakat diimbau agar sedini mungkin mendatangi rumah sakit jika mengalami gejala demam berdarah. Selain itu masyarakat juga diimbau selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan penjagaan dini 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur penampungan air untuk memutus siklus hidup jentik nyamuk.